Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Jon8 dan hari ini adalah sebuah episode yang bisa dibilang cukup pendek karena aku ingin nge-share kapan sih tanggal official release update 1.1 untuk Genshin Impact karena aku liat teman-teman di komunitas sudah banyak banget yang bingung, pusing mereka tuh melihat banyak sekali bocoran-bocoran dari game ini tapi mereka tuh bingung, termasuk aku sendiri itu bener gak sih? Is it good to be true? apakah update-nya tuh bener-bener seindah itu yang katanya wah bisa dapet karakter gratis, ini itu, apakah bener gak sih? nah unfortunately atau sayangnya untuk detailnya tuh memang belum diberitahu tetapi untuk tanggalnya sudah diberitahu jadi ini adalah sebuah website official dari MiHoYo teman-teman udah liat sendiri disini aslinya ini bahasa Mandarin tapi sudah di-translate ke bahasa Inggris dan aku bener-bener ingin berterima kasih ke teman-teman dan juga bisa memang pemain-pemain dari China yang sudah membocorkan bocoran-bocoran terutama hero-hero yang sebenarnya itu beresiko banget karena beberapa dari mereka tuh udah yang kena ban katanya kabarnya jadi bener-bener shout out untuk mereka yang sudah memberanikan diri untuk memberikan kita bocoran sehingga memberi resiko ke ID mereka nah disini si MiHoYo ini mau mengumumkan kalau update-nya itu tidak akan secepat itu karena mereka merasa masih banyak banget bugs-bugs dan juga masalah di game ini bisa dibilang kayak minor lah gak terlalu parah tetapi masih ada bugs-bugs seperti yang ini dia bilang kadang orang masih ada yang terjebak atau tersangkut dan itu beneran aku udah ngalamin terus ada juga pertarungan-pertarungan yang mungkin belum sesuai jadi tim produksi masih meletakkan banyak effort dan energi untuk memperbagus versi yang sekarang ini karena mereka tidak ingin buru-buru mereka ingin memberikan yang terbaik untuk kita semua nah untuk update-nya itu disini mereka juga ada tulis mereka tuh ingin mempersiapkan update yang besar banget terutama event-event yang akan datang nah jadi disini mereka mengumumkan mereka tidak akan bisa membuat festival yang bisa dibilang sekitar bulan Oktober ini jadi ya walaupun itu mungkin mengecewakan kita semua tapi mereka juga ada meminta maaf nah untuk officialnya nih jadi teman-teman pasti penasaran nih kapan nih update 1.1 nah mereka tidak hanya memberi kita tanggal official untuk 1.1 mereka sampai memberi juga untuk 1.2, 1.3 mereka udah planning banget jadi untuk versi 1.1 itu akan di update di November 11 jadi masih ada kurang lebih sekitar 1 bulan lagi jadi disini katanya bakalan ada nih unreturned stars off event jadi kayaknya bakal ada event baru yang namanya unreturned stars off aku gak ngerti apa belum diberi detailnya dan versi 1.2 itu akan datang Desember tanggal 23 jadi bisa dibilang sebulan kemudian jadi 2 bulan dari bulan ini jadi wah akan cepat banget dan di Desember ini katanya bakal ada area baru yang namanya Long Chi Snow Mountain Area jadi artinya area gunung salju Long Chi dan ada beberapa aktivitas lainnya yang akan terbuka wow jadi bener-bener update-nya bakal banyak banget dan versi 1.3 itu bakal di update di bulan Februari tahun depan jadi ini agak lama berarti 2 bulan setelah Desember ya kan nah di saat Februari ini bakal ada event Sea Lantern Festival jadi bener-bener mereka itu udah prepare udah mempersiapkan untuk wah bisa dibilang hampir mau kan November, Desember, dan Februari wah udah 4 bulan ke depan guys jadi bener-bener mereka itu udah fokus banget dan aku penasaran juga event-eventnya jadi mereka pun mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang bisa dibilang sudah sangat entusias banget dan juga udah happy jadi mereka tentu saja mau melakukan yang terbaik jadi mari kita berdoa ke mereka biar mereka cukup istirahat juga ya teman-teman karena mereka pasti capek banget apalagi game ini bisa dibilang cukup meledak popular banget jadi aku yakin tim dari developer MiHoYo ini pasti capek banget mereka harus memperbaiki bugs dan lain-lain jadi mereka juga ada bilang kalau tim produksi mereka akan bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap versi itu akan diupdate setiap 6 minggu jadi bisa dibilang mungkin untuk memfix bugs-bugs jadi bukan diupdate 1.1 1.2 bukan tapi lebih ke mereka bakal mengecek apakah mungkin ada ini bugs-bugs atau hal lainnya gitu dan katanya update versi yang besar itu biasanya akan dilakukan setiap hari Rabu katanya cuman untuk spesifiknya itu nanti akan bisa dibilang bervariasi lah tergantung situasi bisa dibilang tetapi rata-rata mungkin akan hari Rabu dan sepertinya cukup sampai disini aja informasi hari ini jadi aku bener-bener berharap ini bisa apa namanya memenuhi rasa penasaran dan pertanyaan teman-teman semua termasuk aku sendiri jadi bener-bener karena aku pun merasa ini ada update yang bagus dan aku gak kepengen teman-teman juga bisa dibilang terus digantung-gantung jadi aku berharap ini bisa membantu teman-teman semua jadi disini juga bakalan katanya banyak banget festival-festival unik di setiap daerah di Mon dan Li Yue jadi bener-bener wah ada badminton festival penghua festival wah ada sea lantern wow sea lantern ini apa ya indonya aku susah juga translate-nya ya lantern ini kayaknya apa ya lantern lautan kayaknya ada hubungannya dengan dragon boat festival yaitu kalau di Cina atau di Taiwan tuh biasanya ada tradisi itu jadi kayak lombap perahu naga gitu mungkin ada hubungan dengan itu atau mungkin imlek jadi antara dua itu aja terus ada moon festival jadi mereka udah prepare banyak banget kita hanya bisa berdoa dan berharap update-nya bakalan bagus dan terus seru gitu jadi kita gak bosan mainnya oke sekian sampai disini episode hari ini jangan lupa like, share, subscribe share ke teman-teman semuanya dan jangan lupa bunyikan bell biar teman-teman gak pernah terlambat lagi oke dan misalnya teman-teman ingin mabar langsung aja join ke grup discord kita di link deskripsi ini oke sampai jumpa di episode berikutnya until next time selamat menikmati